Bertahun-tahun tak diperbaiki ruas jalan kecamatan tanpa nama rusak parah. Seperti inilah kondisi jalan menuju kecamatan tanpa nama Kabupaten Talaut. Telah bertahun-tahun jalan tersebut tak pernah diperbaiki sehingga membuat kendaraan baik roda 2 dan roda 4 yang melintasi wilayah tersebut alami kesulitan apalagi saat musim penghujan. Anggota DPRD Provinsi Solusi Utara Sherry Canggolung saat melakukan kunjungan kerjanya di Kabupaten Talaut beberapa pekan lalu mengatakan pihaknya akan terus mengawal apapun menjadi tuntutan serta harapan warga masyarakat Kabupaten Talaut terlebih warga yang ada di wilayah kecamatan tanpa nama yang kondisi jalannya hingga kini tak kunjung diperbaiki. Dari pemerintahan itu dialihkan ke dana COVID-19. Jadi kami pun dengan ini berharap agar masyarakat tanpa nama juga hal ini tidak diinginkan juga oleh semua orang ya. Secara tiba-tiba ada musibah seperti ini yang melanda seluruh dunia bukan cuma Indonesia. Jadi saya percaya juga seluruh negeri juga banyak mengandungkan dadanya juga untuk menangani masalah COVID-19 yang ada di setiap daerah. Dan saya berharap bila COVID-19 sudah berlalu, jalan tanpa nama itu sudah bisa dilaksanakan. Saya juga sebenarnya sudah berkali-kali mendengar janji mereka bahwa tahun ini, tahun ini dan sekarang sampai tahun ini pun mereka belum bisa menyelesaikan. Tapi hanya sedikit-sedikit yang mereka laksanakan ya. Tapi itu seperti yang saya harapkan COVID-19 segera berlalu sehingga betul-betul jalan tanpa nama sampai ke Rainis itu segera terbangun. Dengan kondisi jalan yang rusak para ini, warga yang ada di wilayah kecamatan tanpa nama sangat berharap perhatian pemerintah daerah dan pusat untuk segera membangun puluhan kilometer ruas jalan yang menghubungkan kecamatan Rainis dan kecamatan tanpa nama. Alfred Tumanong melaporkan untuk Kauno TV.